Halo, my students. I hope you are doing well. Now, we are going to talk about unit 6, quantifiers, page 85. Quantifiers digunakan untuk menandakan jumlah pada suatu benda. Jadi, kita menggunakan many, much, a lot of, plenty of, a little, and a few. Many diikuti dengan kata benda yang bisa dihitung pada kalimat tanya dan kalimat negatif. Much diikuti dengan kata benda yang tidak dapat dihitung pada kalimat tanya dan kalimat negatif. A lot of, and plenty of pada kalimat positif bisa diikuti dengan kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. A lot of juga digunakan pada kalimat negatif dan kalimat tanya. A little bisa diartikan sedikit, tapi diikuti dengan kata benda yang tidak dapat dihitung. A few, yang berarti sedikit, diikuti dengan kata benda yang bisa dihitung. Many, yang artinya banyak, tapi untuk kata benda yang bisa dihitung. How many students are there in this class? Students bisa dihitung ya. Nah, di kalimat negatifnya, there aren't many students in this class. Tidak ada banyak murid di kelas ini. Okay, how many sandwiches are left on the table? Sandwich bisa dihitung ya. Nah, much, artinya juga banyak, tapi untuk benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, how much water is left? Ada berapa banyak air yang tersisa? Pakainya is, bukan are ya. Walaupun artinya banyak, tapi pakai is, bukan are. There isn't much water in the bucket. Tidak ada banyak air di ember. A lot of and plenty of. A lot of and plenty of. Pada kalimat positif, artinya banyak. Bisa diikuti dengan kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Untuk bisa dihitung, contohnya, There are a lot of toys in my room. Untuk yang tidak bisa dihitung, There is plenty of water. There is a lot of oil. Bedanya are dan is saja ya. Next, a lot of. Digunakan pada kalimat negatif dan tanya. Jadi, lebih fleksibel ya untuk a lot of ya. Are there a lot of students in your class? Apakah ada banyak murid di kelasmu? There aren't a lot of students in my class. Tidak ada banyak murid di kelasku. A little and a few. A little and a few, artinya sama. Sedikit, tapi penggunaannya untuk a little. Sedikit untuk benda yang tidak bisa dihitung, seperti Sugar, salt, water, oil, sand. A few, diikuti dengan benda yang dapat dihitung. There are a few apples. Ada sedikit apel. Pilihan jawaban ada di kotak. Oke, yang sudah terjawab adalah a lot of. Ini tinggal di lingkari saja yang paling tepat yang mana. Now, let's do this, Simon. Good luck! Selamat menikmati!